Halo coy, kembali lagi bersama gua Utugaduk Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Linsiao part ke 10 Tabusan-busannya mimin ingatin buat kalian semua yang belum menonton episode sebelumnya Saya saranin untuk tonton dulu coy, biar gak ketinggalan keserwannya Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke alurnya kita kasih pantun dulu ya kan Lo namanya celananya bolong, anjay bolong Yuh, gak sken yuh, tapi bohong Di awal film kita akan diperlihatkan dua wanita cantik Yap, ada Nona Sensu yang sedang mengantar pulang Nona Tensu ke rumahnya Perlu kalian ketahui, Nona Tensu salah satu orang yang paling berambisi untuk membunuh Linsiao Untuk alasannya sih masih belum dijelaskan secara rinci tentang yang sebenarnya coy Dan perlu kalian ketahui sebelumnya, Nona Tensu pernah menolak untuk dijuduhkan dengan Linsiao Karena dulu, Linsiao dicap sebagai pemuda yang tidak memiliki keahlian elmo bela diri, anjay Mungkin ini salah satu alasan kenapa Nona Tensu begitu membenci Linsiao Sampai-sampai dirinya ingin melenyapkan Linsiao dari muka bumi ini coy, genjot Singkatnya, Nona Tensu beranjak pulang meninggalkan tempat ini Sedangkan di dalam rumah, rupanya Nona Tensu sudah ditunggu oleh pria bertopeng Yap, pria inilah yang sebelumnya menyerang Nona Suizan saat di tengah perjalanannya Mereka berdua, sepertinya masih ada ikatan darah satu sama lain coy Sehingga pria bertopeng ini juga ikut serta untuk menolak Alias tidak terima kalau Nona Tensu harus menikah dengan Linsiao Itulah sebabnya mengapa ia ingin menghancurkan keluarga Lin Rupanya, percakapan mereka berdua membuat Nona Tensu mendengar sesuatu aneh di dalam rumah itu coy Sehingga ia kembali mencek keadaan di dalam Untung saja, si pria bertopeng tersebut dengan cekatan langsung bersembunyi Nona Tensu kemudian beralasan kenapa ia kembali ke tempat ini Yang ini dengan memberikan sebuah pel obat kepada Nona Tensu Setelah melihat Tensu memasang wajah curiga Nona Tensu kemudian memindahkan pembicaraan dengan mengatakan Bahwa besok hari Lin Xiao akan bertarung hidup dan mati melawan Len Feng Mendengar itu seketika wajah Nona Tensu kembali terkejut keheranan Terlihat dari raut wajahnya, Nona Tensu sepertinya menaruh harap kepada Len Feng Untuk mengalahkan Len Xiao di pertarungan nanti Tak lama kemudian Nona Tensu pergi dari tempat ini coy Sementara pria bertopeng dan Nona Tensu kembali membahas pembicaraan mereka sebelumnya Entah apa yang membuat pria bertopeng ini berani berkata lancang Yakni mengatai kerajaan terutama ayahnya Tensu Salah satu orang yang bodoh Mengapa harus menjodohkan putrinya dengan pemuda yang tak memiliki keahlian apapun Atas ucapan pria bertopeng itu membuat Nona Tensu merasa tersinggung Karena ayahnya dihina oleh pria tersebut Atas membayar kesalahannya, pria bertopeng langsung diberikan sebuah shot terapi oleh Tensu Sampai disini kita akan mengetahui kekuatan Nona Tensu begitu wow Wow gitu Hal tersebut membuat pria bertopeng tak berkutik lagi Dan langsung meminta maaf Sedangkan di tempat Lin Xiao, ia saat itu bersama paman si Liu Mereka berdua sedang membahas masalah ibunya Yap, Nona Tensu memang benar ibu kandungnya Lin Xiao coy Disini paman si Liu menjelaskan secara rinci Kejadian atas penyerangan yang dilakukan para kelompok pria bertopeng Paman si Liu termasuk orang yang paling berperan dalam menggagalkan serangan para kelompok bertopeng itu coy Seandainya tidak ada paman si Liu Kemungkinan besar Nona Tensu sudah tewas Singkat cerita, Nona Tensu meminta maaf kepada Lin Xiao atas kejadian sebelumnya Sebagai tanda permintaan maaf, Nona Tensu memberikan sebuah pel obat Pel tersebut nantinya akan membantu Lin Xiao saat dipertarungan Kenapa Nona Tensu jadi seperti ini? Dikarenakan dirinya sudah mengetahui tentang keburukan Nona Tensu coy Yakni dirinya telah salah menilai Lin Xiao Selama ini dirinya hanya termakan oleh sebuah belusukan yang dilakukan oleh Nona Tensu Seakan-akan Lin Xiao orang yang harus disalahkan coy Namun Nona Tensu sudah mengetahui tentang semuanya Dirinya sampai disini tak berani untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Lin Xiao coy Apa yang telah terjadi? Oke, gencot Akhirnya pertarungan antara Lin Xiao melawan Len Feng akan segera dimulai Saat disini, Lin Xiao mulai merasakan kekuatannya Yang ditimbulkan oleh pil yang sebelumnya ia konsumsi Sedangkan Len Feng, dirinya didampingi oleh kakak seniornya yang bernama Tang Jian Sebelum bertarung, tetua di kota ini dirinya telah ditunjuk sebagai wasit Tetua itu kemudian memberikan sedikit aturan bertarung Sedangkan dari ketinggian ada Tensu dan pria bertopeng Saat itu mereka berdua juga menyaksikan pertarungan ini Yap, dengan penuh harap, Lin Xiao kalah dan mati Akhirnya pertarungan pun dimulai Dimulai dari Lin Xiao, dirinya langsung melepaskan serangan pertamanya kepada Len Feng Dengan mudah Len Feng mampu menghindarinya Aura yang dikeluarkan mereka berdua ini Mampu membuat tetua itu merasakan getarannya Lin Xiao dan Len Feng kemudian saling bertukar serangan Sambil berharap, Yani sama-sama menginginkan menjadi pemenangnya Saat disini, Lin Xiao mulai kehilangan fokus Sehingga dirinya mendapatkan tendangan dari Len Feng Hal tersebut membuat Lin Xiao sedikit oleng Akibat terkena serangan Membuat Lin Xiao langsung mengeluarkan ranah jiwa kehidupan Yakni seekor naga emas Hal tersebut tak membuat Len Feng gentar apalagi takut Bahkan Len Feng yang saat itu juga tak mau kalah Dirinya juga mengeluarkan ranah jiwanya Yakni seekor banteng Sampai disini kekuatan Lin Xiao sepertinya masih dibawah dari kekuatan Len Feng Dimana naga milik Lin Xiao harus lenyap akan kegenasan banting milik Len Feng Pada akhirnya, beberapa kali Lin Xiao diserang oleh Len Feng Menggunakan teknik teleportasi Lin Xiao mampu menghindari dari setiap serangan Len Feng Jurus teleportasi yang digunakan oleh Lin Xiao Hanyalah sebuah jurus murahan bagi Len Feng Setelah beberapa kali Len Feng akhirnya mampu menebak keberadaan Lin Xiao Dan PIM Rupanya ini adalah sebuah trik yang dilakukan oleh Len Xiao Agar dapat mengulur-ngulur waktu Tanpa disadari oleh Len Feng Semakin lama bertarung maka semakin kuat Len Xiao coy Alias kekuatannya sudah terkumpul Rupanya Len Feng tertipu daya dengan cara Len Xiao bertarung saat itu Menggunakan beberapa teknik teleportasi Len Feng mampu dijatuhkan oleh Len Xiao Kini, nyawa Len Feng sudah berada di ujung tanduk Tinggal menunggu waktu saja pertarungan ini akan berakhir untuk kemenangan Len Xiao Tiba-tiba datanglah Sefe Yap, Sefe adalah guru dari Len Feng coy Kala itu dirinya menyerang Len Xiao Karena Sefe tak ingin melihat muridnya mati saat disini Saat itu juga lah Tiba-tiba guru Jing dan kedua sahabatnya datang untuk menyelamatkan Len Xiao Atas hal ini Membuat kedua guru itu saling mengancam satu sama lain Dan mereka sempat berucap di kemudian hari akan bertemu juga Ya, bisa dibilang dari kedua kubu saling menyimpan dendam coy Alhasil atas perbuatan Sefe yang telah mengacaukan jalannya pertarungan Dirinya dianggap telah melanggar aturan di pertarungan ini Pada akhirnya kemenangan dijatuhkan kepada Len Xiao coy Sedangkan Nona Tengso yang melihat Len Xiao menang Dirinya langsung bergegas meninggalkan tempat ini Sepertinya Nona Tengso masih belum menerima terhadap kemenangan Len Xiao Sementara film diakhiri dengan tatapan kakak tanggian Penuh dengan kecurigaan Dan film pun Ber Sam Bung Berak Oke coy, makasih udah nonton sampai selesai Bertemu lagi di video selanjutnya Gue otogaduk Salam Apa, ya, tambuk Wah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.